Wirsa Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara menggelar pertemuan keluarga atau Family Gathering bersama jajaran Menteri Kabinet Kerja dan keluarganya di Stana Bogor, Jawa Barat pada minggu pagi kemarin. Family Gathering Kabinet Kerja diisi berbagai kegiatan, salah satunya adalah lomba makan kerupuk. Seperti apa ya ekspresinya para menteri kalau lagi lomba makan kerupuk, Davi? Berikut informasinya. Tenang tapi pasti, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengikuti lomba makan kerupuk. Sekali gigit, hampir setengah kerupuk ludes. Tidak mau kalah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mempercepat kunyahannya menghabiskan kerupuknya. Sementara di sudut lain, Menteri Hukum dan Ham Yasona Lauli sepertinya kesulitan menjinakkan kerupuknya. Di kloter kedua, giliran wakil Presiden Yusuf Kala, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bertarung makan kerupuk. Bukan hanya para menteri, para cucu pun ikut lomba makan kerupuk. Termasuk cucu Presiden Jokowi Dodo, Jan Etes. Tapi giliran waktu mulai, Jan Etes kok malah diem aja ya? Selain lomba makan kerupuk, beragam lomba yang tidak kalah seru juga digelar. Termasuk lomba kostum, serta dandanan ala istri-istri Menteri Kabinet Kerja ini. Keluarganya yang mau meninggalkan acara ini silahkan. Sudah lama, ini rancangan lama, rencana lama. Pengennya itu kan 6 bulan ketemu sekali, atau minim setahun sekali. Tapi ini 5 tahun baru sekali, ketemu dalam kumpul bersama dengan seluruh keluarga. Yang belum baru sekali ini, urusan kerja terus ya. Melupakan bahwa putra-putri, beliau para menteri, para menko, itu juga kadang-kadang melihat, loh kok pengen foto bareng dengan kita, putra-putrinya, gitu. Itu yang 5 tahun baru ketemu ini kita. Semua menteri-menteri dan mantan menteri untuk kumpul tanpa beda-bedain. Ya, saya pikir gathering dia. Beliau kan sudah selesai, hampir selesai kabinet pertama, mungkin akan masuk pada kabinet kedua. Dan ini sudah lama dirancangkan, belum jadi-jadi. Sekarang mungkin Presiden dengan Ibu Iryana pikir bagus juga, kan enak suasananya. Iya, tadi saya ikut main lomba kelereng, sepak bola pakai sarung, makan kerupuk, fun. Rasanya ingat seperti zaman 17-an ketiga dulu ya. Family gathering kabinet kerja di Istana Bogor minggu pagi ini mengangkat tema soliditas tanpa batas. Dari Bogor, Jawa Barat, Bagus Prasetya Adi, Ainyus, melaporkan. Dari Iyus,ieniabud saya. Terima kasih. selamat menikmati